ya begini kalau kita nyukur rambut balita harus sabar ya teman-teman kalau anaknya umet dan gerak gerak terus apalagi kali ini pelanggan kita baru pertama kali potong di tempat cukur ya biasanya hanya dipotong sama ibunya biasanya kata beliau seperti itu ini pertama kalinya inilah cara potong rambut balita pakai mesin trik mudah cukur rambut balita buat pemula bersama Cak Nur Barber tukang pangkas rambut kampung di Malang Jawa Timur Insyaallah pemula yang belajar disini pasti cepat bisa berkah solawat yang kita dengar bersama-sama Bismillahirrahmanirrahim kita mulai dari samping sebelah kanan terlebih dahulu kita niatkan mengikuti sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kita pakai alas clipper nomor dua tuas klus kita potong sampai atas karena pelanggan kita kali ini mintanya model pendek nah jadi yang yang biasanya dipotong sendiri di rumah kali ini baru pertama kali customer kita datang ke tempat cukur ya teman-teman ya semangat untuk para ibu-ibu yang selalu sabar telaten memotong rambut putranya sendiri ya Masya Allah ibu-ibu memang sangat telaten ya ibu-ibu itu ya kita lanjutkan alas clipper nomor satu tuas close and open teman-teman tuasnya tutup gunakan ujung alas clipper kita untuk menggosok area rambut pelanggan sisakan dua jari dari pola awal yang kita buat kemudian kita buka tuasnya untuk menghilangkan garis atau untuk membuat gradasi ya teman-teman ya semoga semuanya yang belajar disini difahamkan oleh Allah dimudahkan oleh Allah sehingga cepat bisa motong rambut dengan baik dan segera bisa kita buka usaha pangkas rambut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita tutup lagi tuasnya kita buka tuasnya untuk menghilangkan garis dengan posisi ujung alas clipper kita nempel dari bawahnya garis kemudian posisi atas semakin ke atas ujung alas clipper kita semakin kita angkat teman-teman atau semakin kita andangakkan ya kita tutup lagi tuasnya kita potong dengan cara yang sama tempelkan sepatu clipper kita ujung alas clipper kita kemudian kita buka nah teman-teman bisa kita memperhatikan ya ujung alas clipper pas dari bawahnya garis itu nempel masian ini tuas buka ya tuas open nah diatasnya garis ujung sepatu clipper kita kita angkat ya nah seperti ini mudah sekali ya teman-teman ya kalau ada yang ngalami pakai tuas buka kok garisnya nggak hilang bisa pakai tuas buka setengah ya teman-teman ya kalau saya sih biasanya langsung hilang ya kita lanjutkan sepatu clipper 0,5 tuas close and open alas clipper ukuran setengah tuas tutup kemudian kita buka tuasnya untuk menyambungkan dengan ukuran satu nah seperti ini gampang sekali ya teman-teman ya terima kasih saya ucapkan kepada sahabat channel barbara semuanya yang sudah berkenan untuk menyima video di channel ini semoga semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat dan barokah berkat syafaatnya Rasulullah SAW semoga semuanya yang ada keniatan untuk buka usaha pangkas rambut dimudahkan oleh Allah sehingga segera bisa buka usaha pangkas rambut dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala nah area paling bawah kita potong dengan 0,5 atau alas clipper setengah ya teman-teman ya cara potongnya kayak gini perlu melawan arah tumbuhnya rambut ya teman-teman ya saya ucapkan terima kasih kepada sahabatku semuanya yang sudah berbagi rezeki kepada saya yaitu melalui pembelian alat-alat potong rambut saya ucapkan banyak terima kasih maturnul sangat jazakumullah khairan khasiroh semoga semuanya diberikan rezeki yang banyak halal dan barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala nah saya biasa minta tolong kepada orangtua dari customer saya ketika customer itu customer balita ya teman-teman ya yang kecenderungan balita itu atau anak yang masih kecil itu biasanya gerak-gerak terus itu kita minta bantuan orangtuanya biar anaknya itu anteng ya ya termasuk perangkat kita kali ini termasuk anteng ya teman-teman ya kalau dilihat bahwa ini adalah kali pertama baru pertama kali potong di tempat cukur ya sudah termasuk anteng kayak gini kadang ada yang beberapa kali sudah potong saja masih potongnya sambil gendong orangtuanya ya ini termasuk Alhamdulillah ini walaupun gerak-gerak tapi nggak terlalu ya kita bahasai rambut pelanggan kita sambil kita parting kemudian kita clipper overcome kita pakai musim clipper tanpa alas atau null clipper tuasnya maju kita connecting sambungkan antara rambut bawah dengan rambut bagian atas selamat menikmati 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 selamat menikmati